Intro Dengan teknologi dan spesifikasi yang membuat kita terkagum-kagum Toyota seringkali mengeluarkan mobil-mobil yang cukup bagus Salah satunya adalah Toyota Supra A70 Dan menurut saya A70 ini adalah legenda JDM Tapi sepertinya mobil ini cukup diremehkan banyak orang Pertanyaannya, mengapa Toyota Supra A70 adalah legenda JDM yang sangat diremehkan? Ketika mencurkan Supra A70 Toyota seakan-akan mengubah bisnis mobil sport selamanya Toyota Supra adalah legenda JDM yang bersertifikat Dan mobil ini dimulai dengan awal yang sederhana sebagai selika Supra Dan sekarang menjadi mobil sport yang paling digemari saat Toyota meluncurkan GR Supra baru Dan ketika kita berbicara tentang Supra Jangan lupakan A80 dari film The Fast and the Furious Karena ini adalah salah satu alasan mengapa Supra mendapatkan popularitas yang luar biasa Dan untungnya mesin 2JZ yang legendaris memiliki keandalan dan daya tahan untuk mendukung semua sensasi tersebut Ngomong-ngomong tentang legenda, pasti kita semua melihat hal-hal yang biasa ada di garasi JDM impian kebanyakan orang Seperti sekalian RX-7, 2000 GT, A86, NSX, Lancer, WRX, dan tentu saja A80 Supra Mungkin saja orang-orang tidak akan membantah bahwa A70 adalah mobil yang ikonik Tetapi kita juga tidak akan melihatnya di garasi fantasi semua orang Dan kami tidak ingin menghilangkan apapun dari model generasi keempat ini Tetapi kami tidak dapat menyangkal bahwa model ini sangat membayangi model-model Supra sebelumnya Namun faktanya Supra 1986-92 adalah permata yang terabaikan dan terobosan baru dari sebuah mobil sport Karena sebagus-bagusnya MK5 Supra yang baru, menurut saya pribadi MK3 adalah mobil sport yang lebih baik pada saat peluncurannya Inilah alasan mengapa saya menganggap A70 Supra sebagai salah satu legenda JDM yang sangat diremehkan Tidak bisa dipungkiri kalau Supra generasi kelima adalah mobil sport yang keren Tetapi pada saat mobil ini keluar, mereka telah memiliki banyak mobil sport yang luar biasa Sehingga mobil sport yang direvitalisasi dari Toyota tidak terlalu menonjol di antara yang lain Namun pada tahun 1986, dunia JDM masih berkembang pesat dengan teknologi yang berkembang Dan dengan berdiri di samping model-model sport yang tersedia pada saat itu Maka Supra generasi ketiga tampak lebih maju dari zamannya Dan ini menjadikan Supra A40 dan A60 yang hadir lebih awal Seperti lebih mirip Celica yang didesain ulang aja Dan A70 adalah generasi pertama yang dirancang Toyota dari bawah sampai ke atas Dengan panel atap targa yang dapat dilepas Seperti yang kalian tahu bahwa turbocharger adalah salah satu cara yang paling populer dan sukses Untuk menambahkan lebih banyak tenaga pada mesin Namun bukan berarti tidak ada kekurangannya Salah satu kekurangannya yaitu ya turbo lag Dengan demikian pada saat itu banyak orang yang lebih memilih mesin naturally aspirate Daripada mesin dengan turbo Yang mana di mobil ini tersedia dalam dua versi mesin Yaitu mesin 3,0 liter stride 6 yang dapat menghasilkan 200 horsepower naturally aspirate Yang dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 7 detik Namun perlu diingat nih ini terjadi pada tahun 80an Jadi pada saat itu waktu di bawah 8 detik adalah waktu yang cukup cepat untuk sebuah mobil sport dengan harga terjangkau Dan Supra generasi ketiga adalah sebuah pameran teknologi dari Toyota Dan terpasuk hal-hal seperti sistem suspensi yang dikontrol secara elektronik Yang disebut Thames sebagai pilihan Kemudian seperti atap targa Thames juga merupakan keputusan yang tepat dari Toyota Tapi sebenarnya jika kita mengendarainya di zaman sekarang Kita akan mengatakan bahwa A70 lebih mirip sebuah Grand Tourer daripada Sport Coupe Dalam waktu yang lama Toyota telah memiliki reputasi dalam membuat mesin yang tangguh yang dapat bertahan selama beberapa dekade Dan mesin yang ada di Supra mereka juga demikian Maka hal yang sama berlaku juga untuk sebagian besar komponen mekanis lainnya dengan ukuran Toyota Tapi satu-satunya kelemahan mobil ini adalah bobotnya yang mencapai 3.400 kg Namun sebagai gantinya mobil ini mendapatkan stasis yang kuat Dengan kata lain A70 adalah salah satu mobil yang direkayasa di tahun 80an dan 90an Selain itu A70 lebih panjang 9,4 inci dari MK5 saat ini Toyota ingin menyiasati peraturan perpindahan yang ketat di Jepang Jadi mereka menghadirkan mesin twin turbo paralel 2,0 liter Tapi tenaga yang dapat dikeluarkan mesin ini hanya sebesar 207 horsepower Dan angka tenaga 207 horsepower mungkin tampak tidak menarik Namun walaupun dengan horsepower yang lebih kecil Mesin ini dapat melaju dari 0 sampai 100 km per jam kurang dari 7 detik Dengan demikian mobil ini kencang pada saat itu Dan A70 juga memiliki jarak sumber roda lebih panjang 5 inci dari Supra saat ini Namun yang penanganannya sangat tepat dan menimbulkan rasa percaya diri Pada pengemburi saat bermanuver di jalan yang meliuk-liuk dengan cepat Selain itu mobil ini melaju tidak seperti Toyota lainnya Dan mobil ini juga dapat dimodifikasi untuk menghasilkan tenaga yang besar Namun sebagai saingan Mazda RX 7 FC, MR2, 280ZX, dan S13 Silvia Mobil A70 Supra ini lebih menawarkan banyak cita rasa touring yang mewah Itulah beberapa alasan mengapa Toyota Supra A70 adalah mobil legenda yang diremehkan Andai aja mobil ini yang digunakan di film Fast and Furious Apakah mobil ini bisa menjadi legenda seperti MK4? Hmm bisa juga iya bisa juga tidak Karena kita tidak bisa mengandai-andai hal yang tidak mungkin terjadi Namun dengan tren mobil sport yang kembali mengkotak saat ini Saya bisa bilang sih entah kenapa mobil Supra A70 seakan-akan lebih muda daripada A80 Bagaimana ini menurut kalian? Setuju gak? Komen di kolom komentar di bawah ya Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like dan subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya